Ininya apanya telurnya tuh teman-teman Oke bismillahirrahmanirrahim Harumnya Terus Tahunya ditaruh Aduh Nanti togenya itu Lepas tengah-tengah makan Gerupuk baru Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman Sehat semua Saya doakan mudah-mudahan kalian Dalam rumah usaha wa ta'ala Dipenjangkan umurnya Dimudahkan rezekinya Bisa menjalankan ibadah umrah dan haji Amin Nah di video kali ini Teman-teman saya itu Mau bikin Apa Namanya telur balado Nah Semur apa balado sih namanya Pokoknya dibumbuin aja Telur balado teman-teman Karena mancingnya sekarang benjol Sama nanti Mau bikin Oseng-oseng tahu nih Tahu di oseng-oseng Pokoknya Ikutin terus Biar kalian tahu Seperti apa Oseng-oseng tahu Nah ini bumbunya Hari ini benjol Gagam disitu Bumbu semua Di kantong Bismillahirrahmanirrahim Tuh bumbunya Wow Wow Nyamping Bol Ya Oke Oh dia aduk-aduk dulu Bumbunya Seperti biasa Jadi telurnya itu udah saya rebus Terus digoreng Nanti dimubuin Namanya telur Balado Telur balado apa semur sih Ini ada apa ini Bawang putih Taruhin Ini apa ini Kunyit Pakai kunyit sedikit Enggak usah Pakai sedikit Pokoknya serba bumbu indok Ditaruh disini Ini apa ini Garam Masya Allah Tuh Marica Alias Apa lada Disini mah lada ya Tinggal Mecin Mecin Pokoknya semua Bumbu indonesia Dipakailah Tinggal gula Pakai gula Tuh Sekarang Diikat lagi Harumnya udah kecium Teman teman Ini mah pokoknya Si sejuk Pokoknya si sejuk Bumbunya udah Mateng Sekarang Saya taruhin Ininya apanya Telurnya tuh Teman teman Oke Bismillahirrahmanirrahim Harumnya Tinggal Digoleh Goleh Bumbu Balado Sudah kecium Harumnya Teman teman Nasinya udah mateng Kalau pakai Nasi kuning Ini cocok Cuman saya lupa Nggak bawa santan Jadi nggak bikin Nasi kuning Nasi putih Oke teman teman Ininya udah mateng Tuh Apa Telur baladonya Sekarang saya mau bikin Oseng-oseng tahu Mungkin kalian belum pernah lihat Pokoknya ikutin Sampai selesai Bikin oseng-oseng tahu ya Pertama-tama Taruhin wajannya Nih Saya sengaja Bawa Apa Bawa penggorengan yang agak gede Dikiran mau dapat lele Tahu-tahu Bonyok hari ini Terus Minyak Seperti biasa Tuh Ih Kok minyaknya sampai bening banget ya Ini cara mudah banget Bikin oseng-oseng tahu Kalau saya namanya oseng-oseng Ini bawang merah Sama bawang putih Diiris-iris ya Tama-tama tuh Ini secara praktis ya Udah Nah ini udah setengah mateng ya Bawang merah sama bawang putihnya Udah kecium wangi Taruhin daun jeruk sama salam Terus Tahunya ditaruh Tuh Aduh Nah nanti Toge-nya itu Mau pakai toge sedikit Tapi kalau udah mateng Tahunya Karena toge yang penting Kena panas aja Udah ya Sejuk Seperti biasa Bumbunya Mecin Ini ada gula Terus pakai penyedap rasa Sedikit Kaldu Terus garam Tuh Ini mah pokoknya sejuk Nah kasih kecap sedikit Biar manis Lihat Nah oke Ini tahunya Udah mendidih ya Udah mau mateng tuh Jadi sekarang Tinggal naruhin toge Yang udah saya cuci ya Ini mah pokoknya Sejuk Di hati Oh Lihat Paling ukuran Dua menit lah Dibiarin aja dulu Soalnya kalau toge Cepet mateng Kalau terlalu mateng Gak enak Kalau toge Teman-teman Wow Sejuk kan sejuk Sejuk pokoknya ini Mantap Mantap Kalau mau pakai irisan tomat Irisan tomat Gak masalah Pengen golak Begini Mantap 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 Kan saya pengen bikin gitu Nanti Apa Daun singkong Tumis daun singkong Udah lama Saya gak makan daun singkong Kayaknya enak ya Ditumis Bukan Bukan di santan itu Ditumis biasa Cuma pakai Bawang Biasa Bawang merah Bawang putih Cabai hijau Cabai merah Seperti biasa Lalabannya Ini ada tomat Bawah lemon Tadinya dikira dapat lele Bikin Tuh lalabannya Ini kalau mau pakai irisan tomat Ya bebas lah Tergantung serera Bisa Cuma saya gak Gak apa Gak diirisin pakai tomat lah Gak apa-apa Gak ada angin sekarang Wih Iya agak panas ya Iya Tapi Kompor enak ya Iya Cepet matang Kompor enak Cepet matang Gak kena angin Cuma hawanya Ya beginilah Agak pengap-pengap dikit Udah beres matang Udah Oke teman-teman Dilanjut nanti mukbangnya Sebentar lagi Ini satu menitan lagi Tunggu udah Laparan Prustasi gak dapet lele Dari rumah udah niat Mau goreng lele yang besar Kalau dapet Ternyata malah gak dapet Aduh Benjol hari ini Oke teman-teman Sekarang kita lanjut mukbang Nih tahunya kang Nampak Tahu yang tadi dimasak itu tuh Seperti ini Lihat Wangi daun jeruknya Hai gelas dong Lala ban Seru banget ini Nah kemarin ada yang ngomentas ini kang Ini Tas ini itu dikasih sama Si janda Majikan Anak majikan Anak majikan Yang janda Ya situ sebenarnya Apa LP ya Iya LP Kemarin ada yang ngoment Mas memang Saya kan Dia tahu Saya sering mancing Katanya buat bawa Makanan Dikasih Dikasih Bukan dapet beli Gak tau harganya ini berapa 100-200 Kurang tau lah Bagus memang ini mah Kemarin ada yang ngomentasnya bagus Nah ini Dari si janda Anak majikan Teman-teman Insya Allah baik Itu Mantep Mantep Katanya buat bawa apa Katanya ya Jadi enak emang Oke teman-teman Ini masakannya udah mateng Telurnya juga tuh Bihak Balado Balado Kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Udah sejuk lah pokoknya Ayo makan semuanya Kalah banyak kang Yuk Bismillah Bang temenya Sedang sederinya gini Enak ya Sambal hijau biasa tuh Bismillahirrahmanirrahim Ini dia hampir Berupuk kan Hampir lupa Hampir lupa Kayak kemarin Lepas tengah-tengah makan Berupuk Baru Pokoknya ini masih sejuk di hati Ini ada pesanan Biar kelihatan Biar kelihatan Dan temenya Semuanya aku pedas Bismillahirrahmanirrahim Terbang-terbang Ini tahu yang masak tadi Saya paling senang kalau begini kang Telur balado Balado apa semuanya Balado Dan pesan Buat temen-temen Jangan lupa Makan Jangan telat makan Kita harus tetap sehat Dan kuat Kalau telat makan Nanti kita sakit Lambung Kenama Pokoknya Makan harus tepat waktu Biar semuanya sehat Kerjaan lancar Rejeknya juga lancar Amin Hari ini gak ada akasibabon Benjol ya Sekarang Ikan nila juga kecil-kecil Dapat yang gede Cuma 1-2 biji Terus Target pengen lelai lagi Kayak kemarin gak dapet Lemes pokoknya Mancingnya hari ini Nah anginnya datang Mending kalau ada angin gak pengat Bismillah Terong Pokoknya Sekali lagi Perhatian buat temen-temen Jangan telat makan Apalagi kita di perantauan begini Kita punya moto Semua para Perantau Para TKI Yang ada di luar negeri Ini mau apa Bukan moto Apa sih Pokoknya kita Dilarang sakit Begitu aja Soalnya disini Jauh sama orang tua Sama saudara Betul Kita kalau bukan sama temen-temen Sama siapa lagi Kaling mengingatkan ya Pokoknya makan Jangan telat Sejuk ya Dan Dilarang sakit Begitu kita Ini disini itu di perantauan Sejuk ya Sejuk pokoknya Jurat dong Mamah dan Aak Beraksi Kita saling mengingatkan aja Saya yakin Penonton juga ini Banyak yang Lagi merantau ya Ini jelas Ada yang lima asli Terima kasih ya Banyak juga Pokoknya jaga diri kalian Semua Pokoknya harus begini Jangan begini Sejuk di hati Harus lulus Begini Saya banyak Saya lupa Lupa dah lonceng Kesukaan saya lonceng Lupa Sudah pernah ketinggalan Enggak tahu saya ini Ada penelitiannya Enggak nih lonca Ada Jangan taruh di hidung Masuk ke dalam Susah ngeluarinya Kalau dimakan Gak apa-apa Kalau taruh diukur bahaya Gimana kalau ke dalam Maksudnya ini Lenca itu mengandung apa Nih Nyalung enak Yang penting Sejuk di hati Pasti ada lah Pasti ada semua makanan Itu pasti ada manfaatnya Juga ada racunnya Iya Cuman apa-apa juga Kalau terlalu banyak Itu pasti Gak baik Kita gantung Kita situasinya Iya Pokoknya Kalau makan juga Kalau terlalu banyak Gak boleh Sambil sedur Apalagi terong Lenca juga enak Dikerecek-kerecek Dihitumi Lenca Bukan kalau disayama Lenca Lenca Disatuin Yoyoy oseng Ada lagi bukan di oseng Ada juga Kayak jenis ditumbuk sih Itunya itu Lenca nya Lenca nya sama Itunya Itu mah terhadap Lenca mungkin Nih Mungkin Mencoba cengin dulu Tapi Ini Jalusin Ancom nya Tumbuk Taruhin ini langsung Masak kalau ada oncom disini saya bisa bikin ya Kang cuman disini pernah saya beli oncom di hadiah itu pasar malam Indonesia putih-putih iya enggak enggak kalau dikita makan kayak apa ya merah apa pun asyarakat bulu enggak berjamur spring bed empuk-puk ini ada juga oncom hitam ada kayak tempe setelah dua hari malah busuk Oh iya rusak Oh tempe disini kan emang diproduksi disini ya ini sampai tahu itu saya enak oncom juga jadi impor dari bukan bukan bikinan disini semua makanan Indonesia bikinan disini saya ikan atri di warung-warung disini yang bikin banglades iya nah Nikang timun juga disini timun begini cuma satu jenis ya kalau dikira kan ada timun yang putih satu jenis cuman kalau timun suri ada juga disini benar yang gede timun suri yang buat pilih yang buat rujak bulan puasa ada saya pernah bikin rujak timun suri ya pokoknya lihat waktu saya bulan puasa kemarin bikin ada di video kalau di kita ada timun itu yang putih yang biasanya yang gini juga ada sih cuman beda-beda nama saya pernah lihat pernah baca beda namanya enggak tahu lupa lah apa nih namanya ada dua yang hijau gini sama yang putih itu timun wajah sejuk dihati sejuk pokoknya Hai terus kok kalau kosi sama juga manis yang komik di sini nalami disini Kaling Konya lebih impor gitu apaan kok jadi banyak-banyak ya daerah sayuran itu di orang daun singkong kaya itu juga disini enak banget pengen tumis daun jengkong sama goreng itu ikan teri pakai jengkol Aduh tangan masakan Indoh itu masakan Kampung enak ya tapi nikmatnya luar biasa buku di hati ini daun salamnya banyak bumbunya kan ada tempel jangan dibuang ini saya ledot-ledot disini nih tuh kita cita goreng ikan lele ya nggak kesampean deh nggak ada rejepinya hari ini banyak tapi nggak makan ikannya balenya beginilah kita kalau lagi eh apa namanya waktu rehat kerja atau sebelum kerja supaya kalian semua nggak tahu temen-temen tahu beginilah kegiatan para TKI kalau sebelum kerja atau sesudah kerja gitu ya Kang jadi nggak jenuh kalau di rumah dulu wajar yang nggak ada di pikiran saya dulu kok bisa makan di hutan ya gitu bener sekarang bisa ngerasain nyata begini kita harus pinter-pinter cari waktu ya pakai waktu kalau di Padang Pasir udah nggak aneh namanya juga Timur Tengah ini di hutan tanggung ini coba pinggir sungai jadi Indonesia aduh sungguh luar biasa teman-teman ini mah makanya betah udah berapa tahun nggak pulang 8-8 tahun nggak pulang ini lebih bang toib lebih bang toib karena nemu hutan di Arab Saudi nya jadi betah jadi kalau ingat kampung ke hutan nyong bener-bener maaf enak anjing udah keluar sapi juga seberang situ kali ya iya banget enggak gitu kok banyak jadi ternak itu bukan cuma satu tempat banyak kambing dapat dibiarkan liar aja sapi enggak sama orangnya kecuali kalau entah suka ada yang apa namanya menggembalanya itu ngangun dulu kan suka ada yang bilang Hai tembancu asisten rumah tangga karena kalau dapat majikan di pinggiran kota suka punya kambing gembala kambing di kerasa bohong itu emang kenyataan kalau yang di pinggir-pinggir itu pada punya kandang kambing sih udah ambil susunya bener nah teman-teman ini ngobrol sambil makan udah rumahnya kenyang makanan juga tinggal sedikit ya jadi kita sambil santai mau lebih makanan jadi video ini sampai disini aja udah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menghibur untuk kalian cukup aja cekanir saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh